Kalau kamu disini pernah live di TikTok dan merasa live kamu kurang maksimal dan kurang banyak yang nonton, di video kali ini kita akan bahas lengkap gimana caranya live di TikTok agar banyak penontonnya. Kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgrader.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas gimana caranya live di TikTok agar banyak penonton. Sebelumnya kita sudah bahas panduan live di TikTok di video yang lain, nanti kamu mungkin bisa lihat di sini di deskripsi. Kita akan bahas lagi teman-teman, karena sekarang kan fiturnya sudah beda banget dibandingkan video kita yang kayaknya tahun lalu. Sudah ada banyak perubahan dan kita akan update videonya, jadi bisa langsung masuk aja ke handphone saya teman-teman. Jadi untuk live di TikTok, teman-teman, itu kamu harus pertama punya minimal seribu followers. Jadi kalau kamu sudah seribu followers, nanti tinggal di klik yang plus ini, terus di sini bisa muncul live yang seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, gimana caranya pertanyaannya adalah untuk mendapatkan banyak penonton? Yang pertama adalah kamu bisa mengiklankannya, teman-teman. Jadi, mengiklankan itu gampangnya ya, karena kalau misalkan kita bayar gitu kan, kita bayar TikTok nih. Ini TikTok, aku punya uang segini, tolong dong live saya ini disebarluaskan ke lebih banyak orang. Itu bisa banget. Caranya iklannya gimana? Kamu tinggal klik yang bagian promote ini ya. Ini promote, tinggal di klik aja. Yaudah, nah ini. Terus tujuan iklannya apa? Apakah kamu ingin mendapatkan lebih banyak yang view live kamu, atau kamu ingin protok kamu dibeli. Karena kan banyak ya, yang live di TikTok, terus ada keranjang kuningnya untuk beli kan. Nah, contohnya di sini, live viewers. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat, promote live with video, promote live with real skin. Nah, kita bisa lihat di sini. You can promote real time live directly to get more. You can select video. Oke, jadi ini ada dua tujuan. Teman-teman mau promote yang video konten yang teman-teman buat, atau promote waktu teman-teman benar-benar live gitu kan. Jadi, muncul di FUP orang itu pada saat kita live, atau video tertentu teman-teman yang mau kamu pilih. Misalkan kalau kita pilih video, nah ini teman-teman bisa pilih video mana yang mau kamu iklankan. Oke, nah contohnya di sini kita live with real time screen. Nah, terus di sini teman-teman bisa pilih audiensnya. Mau pilih apa? Misalkan, oh, kamu mau yang nonton live kamu, atau video live kamu disebaluaskan ke female only, misalkan. Umurnya berapa? Oh, misalkan ini bisa pilih beberapa ya. Jadi, nggak hanya salah satu ya. Pisa all juga bisa. Terus, kamu mau dia yang suka apa? Katakanlah education gitu kan. Kamu save. Ya udah, terus di sini kamu bisa mulai promote ya. Ada budget-budget minimal 15 ribu, teman-teman ya. 15 ribu itu estimasi penonton 8 sampai 40. Terus, kamu mau promote berapa lama nih? Selama berapa lama nih? Jadi, ini disesuaikan juga dengan kamu live-nya. Jadi, kalau misalkan kamu kira-kira live-nya ya satu jam. Yaudah, ini plus satu jam aja. Terus, di sini kamu harus recharge dulu, teman-teman, untuk menambah uangnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa recharge. Coin. Kalau misalkan sudah ya, tinggal teman-teman promosikan. Oke? Itu cara yang pertama, teman-teman. Nah, live itu, teman-teman. Efek live itu sangat bagus. Kenapa? Karena saat kamu live di TikTok, teman-teman. Kamu live ini kan. Terus orang nonton. Kamu sadar nggak sih? Kalau misalkan kamu udah nonton live dan kamu keluar, itu kamu scrolling beberapa konten, bisa muncul kontennya lagi. Jadi, itu kenapa sangat disarankan kamu sering-sering live di TikTok. Karena kalau misalkan kamu live di TikTok nih, konten-kontenmu itu bisa retarget ya. Atau konten-kontenmu itu bisa menjangkau ulang orang yang sudah nonton live kamu. Nah, itu penting banget ya. Jadi, bisa kamu iklankan juga. Itu cara yang pertama, agar kamu live-nya banyak nonton. Dan kalau kita lihat, teman-teman, di bagian sini, ini kan ada beberapa fitur baru ya. Yang cukup kepake sih menurut saya yang dual ini ya. Dual ini, nah gini. Nah, gini teman-teman. Jadi, kamu bisa sambil jelaskan gitu kan. Terus kamu di sini ada mukanya gitu. Jadi, lebih asik menjelaskannya. Ada fitur ini juga ya. Kalau dulu nampaknya belum ada sih. Terus di sini ada beberapa ya. Kayak pool, polling ya, promote, dan lain-lain. Oke, dan kamu bisa nge-share live-mu ya ke beberapa orang. Agar mereka bisa nonton. Terus di sini ada beberapa fitur ya. Ini sama sih, seperti teman-teman. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman posting beberapa video. Agar live kamu berpotensi dilihat banyak orang. Karena kalau teman-teman lihat, ini contohnya aku saya misalkan. Ini kan kita posting beberapa video ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, komentarnya teman-teman, kita pilih komen ya. Kita pilih komentar. Ini ya. Ini 4 hari lalu, orang berkomentar. Nah, ini. Kita cari angka lama. Nah, ini. Ini kayaknya angka lama. Nah, ini. Ini tahun 2022 teman-teman videonya ya. 2022 bulan Agustus. Dan orang itu masih ada yang komen teman-teman. Jadi, coba kamu bayangkan, kalau misalkan video-video kamu yang lama disebarluaskan ke banyak orang. Dan mereka lihat, kalau kamu lagi live teman-teman, itu ya kamu berpotensi mendapatkan orang-orang baru yang nonton live kamu. Jadi, saran yang kedua adalah, kalau misalkan kamu ingin orang banyak yang nonton live kamu, kamu harus posting beberapa video. Kalau bisa, ya 50 mungkin atau 100 video. Karena saat kamu posting beberapa video itu, dan ada mungkin 10% lah ya, dari 100 misalkan. 10 video kamu yang terus menghasilkan traffic, kamu bisa mendapatkan, apa? Kamu bisa mendapatkan viewer live kamu secara gratis. Contohnya kayak gini. Ini kan. Ini muncul di FBP, dan ini kayaknya udah lama ya. Satu mingguan kayaknya ya. Udah satu minggu lalu. Terus kita bisa lihat di bagian tombol sini, ada live kan. Jadi, orang ini bisa berpotensi dapat penonton hanya karena kontennya yang viral. Atau beberapa konten yang di-applish. Jadi, dengan kamu posting beberapa video, itu sangat membantu agar kamu mendapatkan viewer live kamu. Dan yang ketiga adalah, kalau misalkan teman-teman live ya, kita coba live ya. Kita coba live seperti ini. Kalau misalkan teman-teman live seperti ini, itu hanya jangan berhenti ngobrol teman-teman. Kamu harus ajak audience berinteraksi, mungkin minta mereka tap-tap layar gitu kan. Dan jangan berhenti ngobrol. Jangan kayak kaku gitu kan. Terus tiba-tiba, aduh bahas apa lagi ini ya. Itu kamu jangan hindari gitu kan. Jadi, misalkan contoh ya. Nah, kita akan live. Meskipun nggak ada yang nonton teman-teman, kamu harus sering ngobrol gitu kan. Kamu harus ngobrol terus dan jangan berhenti teman-teman. Kenapa? Karena saat kamu berhenti ngobrol, yang pertama, audience-nya nggak injis, nggak interaksi gitu kan. Yang kedua adalah, ya TikTok nggak merekomendasikan live kamu gitu kan. Jadi, tiga cara itu bisa kamu aplikasikan teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, belum ada yang join ya kayaknya. Belum ada yang join live-nya. Nah, ini akan ada beberapa orang yang join. Halo. Halo. Salam kenal. Ini saya lagi mencoba live di TikTok sambil kita lagi live di YouTube. Bukan live sih. Ini kita lagi sambil mencoba bikin konten di YouTube terkait gimana caranya live di TikTok. Nah, ini juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat gitu kan. Kalau teman-teman lihat, ini ada orang yang nge-like live gitu kan. Atau mereka tab-tab layar. Nah, itu bisa kamu manfaat. Kamu harus meminta mereka untuk tab-tab layar juga. Agar konten kamu juga bisa lebih disebarluaskan ke banyak orang. Itu bisa. Terus kamu pastikan juga jangan berhenti ngomprol. Ajak audience berinteraksi. Karena ini misalkan ya dari kak fa.eya. Nah, ini. Halo bang. Halo. Salam kenal. Nah, ini kita lagi mencoba live di TikTok, teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran juga tentang channel YouTube kita, bisa cek aja di upgraded ya. Sekarang udah ada ratusan video tentang digital marketing, digital technology, dan automation. Bisa cek dari sana. Dan kayaknya itu sih, teman-teman ya. Nanti kita akan live ya. Mungkin besok malam mungkin ya. Atau minggu inilah ya. Kita coba live di TikTok dan kita ngobrol bareng ya. Nah, kalau ini kita lagi coba live di TikTok untuk bikin konten aja. Salam kenal bang dari Semarang. Halo, Kak Mas.pa99. Udah subscribe bang? Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya. Oke. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Saya akhiri live-nya dulu. Karena ini kebetulan hanya untuk buat konten. Tapi nanti kita akan live di waktu yang berbeda. Oke. Saya matikan dulu ya. Oke. Oh, tadi ada datanya teman-teman ya. Nah, data itu bisa harusnya kamu lihat ulang ya. Nah, terus bonus, teman-teman. Bonus tips adalah, kalau misalkan kamu ingin live-mu dilihat lebih banyak penonton, kamu harus, durasi live kamu harus lama gitu kan. Kalau TikTok rekomendasikan, kan itu 30 menit. Di atas 30 menit itu direkomendasikan TikTok. Kita udah bahas di video yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat. Tapi idealnya adalah, kalau bisa live di atas 30 menit lah ya. Satu jam gitu kan. Dua jam itu juga boleh banget. Kenapa? Karena semakin kamu lama live, itu kan semakin live kamu berpotensi disebarluaskan ke banyak orang kan. Jadi itu bisa teman-teman manfaatkan. Dan kurang lebih teman-teman, itu sih tiga cara live di TikTok agar banyak penonton. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kamu suka dengan topik-topik di channel ini, silakan pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, teman-teman. Agar kamu selalu up to date ini tentang informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan automation. Kurang lebih itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.